Selamat pagi, terima kasih kena menonton channel ini. Jangan lupa tekan butang like dan komen. Sila tekan butang subscribe sekarang juga. Terima kasih. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini dipetik daripada sebuah portal mykmu.net Portal ini menulis Najib sebagai Perdana Menteri sekali lagi. Sepenuhnya ketika penulis menerima undangan ke Pejabat Pengurusi Jemaah Penasihat UMNO, Tan Sri Tengku Razali Hamzah, pelbagai perkara dibincangkan, termasuklah perihal bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Tun Razak seperti dasar dan pembangunan yang dibawanya ketika mentamir negara. Dalam perbualan tersebut, Tengku Razali Hamzah atau Kuli mendedahkan beliau mendengar wujud sekumpulan dalam UMNO mahu menunjolkan kembali Najib sebagai Perdana Menteri. Tidak pasti kenapa atau apa alasannya mahu menunjolkan kembali ahli Parlimen Pekan itu untuk menjawat jawatan nomor satu negara itu. Bagaimanapun, Kuli memberitahu perkara itu tidak salah, malah semua orang berhak mencadang atau menaikkan tokoh-tokoh yang mereka mahu. Begitu juga Najib Razak tidak terkecuali. Namun, Kuli mengingatkan kembali beban yang kini dipikul oleh Perdana Menteri ke-6 itu perlu dibereskan dahulu. Saya rasa ini perkara biasa dan banyak orang berminat kepada Najib Razak karena beliau pernah menjadi Perdana Menteri kita selama hampir 9 tahun lebih. Jadi tak salahnya, mereka mengidam hendak tonjolkan Najib sekali lagi. Tetapi kena ingat, beliau mempunyai masalah dan perlu mengatasinya terlebih dahulu sebelum dia boleh melayakkan diri untuk menjadi Perdana Menteri semula. Tetapi barangkali perkara itu akan diselesaikan insya Allah, kata Kuli. Tetapi beliau juga sempat membuat perbandingan antara era pentadbiran pemimpin UMNO terdahulu dengan generasi baru. Katanya, sekarang kalau hendak gerakan suatu program mesti dimotivasikan dengan uang. Kalau tiada peruntukan sampai ke bawah memang kerja tak jalan. Berbanding dahulu, kata Kuli, orang sanggup keluar duit sendiri untuk menggerakkan pelbagai program parti, memastikan UMNO terus dimenyati ramai. Kemudian katanya lagi, kepimpinan dahulu dan sekarang pun berbeza. Beliau mengambil contoh dasar yang dilaksanakan oleh Najib Razak memakan belanja yang sangat besar. Har tersebut boleh merisikokan kedudukan keuangan negara dan beliau menzahirkan rasa tidak pasti bagaimana kerajaan boleh tangani impak ekonomi jika Najib Razak masih memerintah. Namun, Kuli tidak menafikan jika ada kebaikan kalau Najib Razak diangkat kembali menjadi Perdana Menteri supaya segala pembangunan dan dasarnya dapat dilaksanakan sehingga habis sebelum diserahkan kepada pemimpin seterusnya. Walau bagaimanapun, perkara yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu adalah kedudukan dan halatuju UMNO. Berita penuh daripada MyKMU.net Sekian di Sohangat Petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih kerana menonton!